Islamic Center yang menjadi salah satu program unggulan Fadil Bahtiar yang segera dibangun di Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian masih dalam tahap pengkajian Amdal Lalin serta kajian KJPP. Namun demikian Bupati Fadil optimis di tahun ini realisasi Islamic Center akan terrealisasi dengan baik. 36 item program Bupati Fadil Bahtiar yang telah berjalan dengan baik hanya 3 program yang belum terrealisasi yakni Islamic Center, Sirkuit Balap, serta Pusat Oleh Khas Batanghari yang dibacanakan di tahun 2023 akan terrealisasi keseluruhannya. Bupati Fadil menjelaskan untuk pembangunan Islamic Center yang berlokasi di Desa Tenam masih menunggu Amdal Lalin yang dikaji dalam analisa dampak yang akan ditimbulkan. Selain itu, lokasi pembangunan Islamic Center masih dalam pengkajian KJPP. Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya. Dalam pengkajiannya, Bupati meyakini di akhir bulan Mei 2023, pengkajian telah selesai dan dapat dilakukan lelang pekerjaan. Untuk lokasi itu sudah fix banget? Laya lokasi yang bisa, yang kita anggap layak dan kemudian komunikasinya dari dinas kait bahwa lahan yang cukup memadai sekarang sedang melaksanakan kajian oleh KJPP ya. Karena kita tidak bisa bagi kita sendiri, harus pakai konsultan. Ada opini pembanding, ada pendapat pembanding. Setelah itu baru diputuskan oleh dinas kait. Diketahui Islamic Center nantinya akan menjadi pusat religi. Semua aktivitas religius dan perkantoran akan dipusatkan di Islamic Center, serta menjadi ikon Kabupaten Batanghari.